Pertama-tama kita akan cari gambar yang akan kita edit di Google Misalnya ingin mencari STR Rekamedis Maka nanti kita lihat ke Google Image Cari yang sekiranya pas Nah kita ambil Kita klik salah satu Misalnya yang ini Kemudian kita download Setelah di-download Apa yang kita butuhkan kembali Misalnya gambar Expire Kita ketik ketakunnya Expire Kita cari di Google Image Lalu nanti Cari yang sekiranya gambarnya Lumayan bagus Misalnya Boleh yang ini Yang agak berbeda Yang warna biru Kemudian jangan lupa Ini di-download juga Oke Kita akan mulai pengeditan Caranya adalah Kita harus punya PixArt Ini PixArt Kita akan pakai PixArt Nama softwarenya Nah Atau ini PixArt Sama saja Kemudian Di dalam penggunaan PixArt ini Cukup mudah Dan cukup simple Jadi tidak memerlukan Jago Corel Atau Photoshop Tapi cukup menggunakan PixArt ini Kita bisa Hasilkan atau menciptakan Gambar-gambar yang Lumayan Baik Atau mungkin lumayan menarik Pertama Ada tanda plus Di bawah Ini kita Klik Lalu kita mulai Editing Setelah itu Kita ambil Gambar yang tadi Setelah kita download Yaitu Eh maaf Yaitu tadi Gambar Hasil Download Ya Ini gambar STR Ini sebagai gambar utama Kemudian Kita tambahkan Ada pilihan di bawah Yaitu Add Photo Add Photo Kemudian Ambil Add Lalu bagaimana Cara menempatkan Gambar Expire Ini Agar Backgroundnya Hilang Maka kita Pilih Blend Nah Di dalam blend Ada pilihan Ini yang normal Ada yang Screen Ada yang Multiply Ada yang Dark Ada yang Lighten Atau overlay Atau add Dan lain sebagainya Supaya Terkesan ini adalah Memberikan efek Stample Bisa kita gunakan Multiply Multiply Atau Darken Misalnya Saya akan menggunakan Darken Kita ukurkan Atau proporsikan Misalnya Seperti ini Karena gambarnya Adalah wanita Akan kita ganti Misalnya Ganti Gambar Orang Korea Maka kita Bisa Tambahkan Stiker Disini ada Stiker Di bawah ini Ada Stiker Kemudian Kita Discover Gambar Yang mau Diinginkan Misalnya Gambar Orang Korea Gambarnya Gong Gong Yoh Misalnya Gong Yoh Misalnya Seperti ini Maka nanti Yang bertambahkan Gong Yoh Akan Hadir Oke Baik Ini yang akan Kita tambahkan Stiker Gambar Gong Yoh Nah Kemudian Kita simpan Di Menimpa Foto Kita simpan Foto Wanitanya Supaya Terkesan Baik Maka Kita pindahkan Dulu Gambar Gong Yoh Lalu Kita tambahkan Stiker yang lain Yaitu Stiker Warna Merah Seperti tadi Caranya Menambahkan Stiker Lalu Kita Cari Misalnya Red Square Atau Kotak Berwarna Merah Oke Kita cari Yang Kotak Berwarna Nah Yang ini Nah Kemudian Kita Proporsikan Ukuran Untuk Menutupi Foto Yang ada Supaya Kesannya Adalah Gambar Gong Yoh Ini Supaya Bisa Berlatar Merah Nantinya Kita Tutup Foto Aslinya Disesuaikan Ya Dirapihkan Sedikit Sedikit Seperti ini Lalu kita Pindahkan Gong Yoh Nah Posisinya Otomatis Gong Yoh Di belakang Gambar Merah Caranya Kita Lihat Di bagian Atas Ini Ada Pilihan Ada Move Up Move Up Maka Gambar Gong Yoh Akan Ada Di Atas Kotak Merah Seperti Oke Jadi Gambar Gong Yoh Sudah Di Sini Karena Di Gambar Str Awalnya Adalah Anggun Kita Akan Ganti Namanya Di Gong Yoh Maka Kita Pilih Add Text Yang Ada Di Bawah Add Text Kemudian Kita Ketik Misalnya Gong Yoh Misalnya Dia punya Gelar AMD Perkes Misalnya Karena Gong Yoh Ini Opa Atau Jusi Ya Pokoknya Golongan Golongan Senior Jadi Gelarnya Gelar Senior Perkes Kalau Sudah Diketik Seperti Ini Checklist Oke Ada Checklist Di Atas Karena Warna Dasarnya Bawaannya Putih Maka Kita Ganti Colour Kita Ganti Tip Font Ada Bunya Ada Archivo Misalnya Saya Pilih Archivo Lalu Colour Kita Ganti Warna Hitam Misalnya Boleh Warna Merah Tapi Karena Untuk Kesannya Str Maka Kita Kasih Warna Hitam Lalu Kita Kasih Stroke Sebagai Garis Pinggir Misalnya Saya Kasih Stroke Warna Putih Ammon Kita Pertebal Supaya Menimbulkan Kesan Putih Lebih Tebal Karena Gongyo Yang Kebawah Ini Ada Penglebar Tulisan Kita Geser Ke kanan Sampai Menjadi Satu Baris Setelah Menjadi Satu Baris Seperti Ini Maka Kita Atur Nama Gongyo Di Bagian Kolom Nama Atau Baris Nama Maka Hasilnya Akan Jadi Seperti Ini Ya Kurang Lebih Begitu Tutorialnya Bisi Mau Dicoba Mangga Ini Mah Ala Amatiran Tentunya Saya Bukan Desainer Profesional Eh Mau Misalnya Gongyonya Di Bagian Nama Di Nomor Nomor STR Nah Bagian Sini Oke Jadi Foto Sudah Ganti Gongyo Kemudian Statusnya Expire Lalu Ditambahkan Text Diganti Namanya Gongyo Kalau Sudah Jangan Lupa Checklist Yang Pojok Kanan Atas Artinya Kita Sudah Menyelesaikan Lalu Tekan Panah Yang Paling Kanan Atas Ini Untuk Menyimpan Kita Tekan Tombol Save Lalu Save Picture Maka Gambar Sudah Siap Ada Di Siap Untuk Kita Siap